Oke, sekarang kita akan berlatih pada eksersis 3. Kita akan berlatih pada eksersis 3. Sebenarnya kalau kita baca opsinya itu sudah bisa memberikan petunjuk ya kepada kita ya. Oke, jadi dari sini silahkan disimak audio soalnya. Saya akan putarkan untuk soal pertama. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should pay attention to expressions of agreement. Number 1. I'd like to take a trip down the coast this weekend. Me too. What does the woman mean? Number 2. Oke, terdengar orang kedua merespon, me too. Orang kedua merespon di sini adalah me too. Nah, ketika ini merespon me too berarti masuk salah satu dari ekspresi positif statement dari agreement. Jadi, pilih 4 jawaban paling populer. Tadi sudah paham ya, 4 jawaban paling populer, masih ingat. Di halaman sebelumnya, tadi pilih kata agree. Terus kemudian yang kedua ada kata same, opinion. Terus kemudian yang ketiga ada share, opinion. Dan yang terakhir, yang keempat di sini ada also. Sekarang kita cek yuk. Kita cek soal nomor 1. Kira-kira di sini ada she would also like to take a trip. Ada kata also, bisa jadi nih. Terus yang B, she would like to take two trips rather than one. No ya. Kemudian yang C, tidak ada. Yang D, the trip would cost too much. Nah, kita sudah ketahuan nih jawaban yang benar. Ada kata also. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 1 adalah A, alpha. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, silahkan disimak. Saya akan putarkan untuk audio soal nomor 2. Nomor 2. I would like to see Matt elected to the town council next month. So would I. What does the man mean? Oke, orang kedua mengatakan bahwa so would I. So would I. Mengatakan so would I. Berarti ini masuk dari 4 teratas dari positive agreement. Jadi kalau masih ingat tadi ya, positive statement dalam agreement. Itu yang paling banyak sering muncul. Itu yang pertama tadi apa? Ada kata me too. Terus kemudian yang kedua ada kata I'll say. Kemudian disusul yang ketiga ada kata you can say that again. Dan ditutup yang keempat, itu adalah so do I. Bisa diganti dengan so did I, so am I, so would I. Berarti sama. Maka cari jawaban apa tadi? Agree. Same opinion. Share opinion. Atau also. Sekarang kita cek nih opsinya dari opsi A. Dia pikir bahwa pemilu seharusnya dilaksanakan bulan depan. He disagrees. Jangan dipilih ketika disagrees. Yang boleh dipilih adalah agree. Seperti itu ya. Jadi ini tidak boleh dipilih. Terus kemudian yang C. He would like to see the election for town council. Atau yang D. Nah ini dia jawabannya. Langsung kelihatan he agrees. Oke. Alhamdulillah kita sudah bisa menemukan jawaban yang benar. Untuk soal nomor 2 dengan memahami petunjuk yang ada pada audio atau pembicara kedua. So would I. Nah sekarang kita perhatikan soal nomor 3. Kita lihat dari A, B, C, dan D. Apakah di sini bisa kita temukan kata agree? Same opinion. Share opinion. Dan also. Kita lihat secara cepat. Tidak ada. Bagaimana kalau tidak ada? Maka tadi sudah disampaikan. Kalau jawaban populer tidak muncul. Maka fokus sejak pembicara pertama. Kita fokus sejak pembicara pertama untuk menentukan jawaban yang benar. Silahkan disimak. Nomor 3. I'm not sure if I should take beginning or intermediate French next semester. Neither am I. What does the woman mean? Responnya adalah neither am I. Jadi responnya disini saya tuliskan. Respon orang kedua dia mengatakan bahwa neither am I. Tetapi tidak bisa kita temukan nih ya. Kata agree, same opinion, share opinion. Terus bagaimana? Maka dari sini tadi sudah disampaikan fokus sejak pembicara pertama. Pembicara pertama mengatakan bahwa I'm not sure. Saya tidak yakin if I should take beginning or intermediate French next semester. Jadi saya itu tidak yakin semester depan itu saya mau mengambil bahasa Perancis untuk pemula atau tingkat menengah. Jadi sejak orang pertama itu mengatakan seperti itu. Kemudian orang kedua merespon, aku juga. Aku juga apa? Juga tidak yakin. Dengan pilihanku, ambil yang pemula apa yang menengah. Berarti dari sini yang ditanyakan adalah orang kedua si perempuan. Ketika mengatakan neither am I, berarti dia apa? Kalau A knows, tahu bahwa dia tidak siap untuk intermediate French. Salah. Kenapa? Karena hanya satu sisi yang diangkat, hanya intermediate. Padahal di sini dia bingungnya antara beginning sama intermediate. Paham ya? Kemudian yang B, she wants to take. Berarti dia ingin mengambil neither. Berarti tak satu pun. Tidak ingin mengambil baik yang pemula maupun intermediate. Berarti tidak mau ambil dua-duanya. Maka ini juga salah. Ada kata neither yang bikin salah. Kemudian di susul yang berikutnya di sini, she is not sure. Dia tidak yakin mana yang mau diambil. Ataukah yang D, she is not sure. Ini juga sama. Apakah dia seharusnya mengambil trip? Kalau ini ngomongin trip ya, perjalanan ke Perancis. Jadi kalau ini keluar dari jalur, malah yang dibahas tentang perjalanan. Padahal yang dibahas di sini adalah tentang course. Tentang mau ngambil mata kuliah untuk bahasa Perancis yang pemula atau tingkat menengah. Maka dari sini, the best answer for question number three is C. Jadi si perempuan tidak yakin mau pilih yang mana. Antara yang beginning atau yang intermediate. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Sekarang soal yang nomor empat ya. Soal yang nomor empat. Kita perhatikan sebentar dari opsinya. Apakah ada petunjuk yang bisa membantu kita mempercepat jawaban? Ternyata ada. Ya, opsi D ada kata she agrees. Berarti dia setuju. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah memang benar ini jawaban. Yang kita duga. Kita dengarkan audio soal nomor empat berikut ini. Oke, tadi mengatakan, You can say that again. Berarti kalau di sini ada kata you can say that again. Berarti masuk ke positive agreement. Berarti kita bisa memilih empat jawaban paling populer. Empat jawaban paling populer ada kata agree. Terus ada kata same opinion. Ada kata share opinion. Dan ada kata also. Maka dari sini kita langsung tahu bahwa jawaban soal nomor empat adalah delta. Oke. Terakhir, sekarang kita masuk soal nomor lima. Kita perhatikan apakah ada jawaban populer di sini. Tidak ada. Berarti kita sama kayak soal nomor tiga ya. Kita fokus sejak pembicara pertama. Kita dengarkan pembicara pertama mengungkapkan apa. Begitu pula pembicara yang kedua. Number five. This party certainly has been fun. I'll say. What does the man mean? Oke. Tadi mengatakan ya bahwa this party, pesta ini, certainly has been fun. Seperti itu. Terus orang kedua mengatakan, I'll say. This party certainly has been fun. Terus kemudian orang kedua mengatakan, I'll say. Nah, oke. Jadi dari sini kita memang mendengar kata I'll say. Tetapi dalam opsi tidak ada kata agree, tidak ada kata same opinion, share opinion, dan juga also. Maka kita pahami sejak pembicara pertama. Dia mengatakan bahwa pestanya sangat menyenangkan. Pestanya sangat menyenangkan. Kemudian si perempuan still say. Saya setuju. Berarti si perempuan merasa bahwa pestanya juga menyenangkan. Kalau yang A, he wants to know what he said. Dia ingin tahu apa yang dia katakan. Kalau yang B, he wonders. Dia bertanya-tanya. Apakah si perempuan menikmati dirinya sendiri kalau ini ya. Kalau yang C, this party. Berarti pesta ini sama sekali tidak menyenangkan. Atau yang D, he's enjoyed. Berarti dia menikmati sekali. Tremendously. Itu artinya sangat menikmati. Maka dari sini ya. Maka dari sini si perempuan memang mengatakan bahwa pestanya menyenangkan. Kemudian si laki-laki orang kedua merespon, I'll say. Saya akan mengatakan hal yang sama. Saya setuju sama kamu. Berarti dari sini kita tahu bahwa, kita tahu bahwa si laki-laki juga menikmati pestanya. Maka yang benar adalah he, kembali ke si laki-laki, sangat menikmati. Enjoy himself. Kalau yang B, dia bertanya-tanya. Apakah si perempuan menikmati pestanya? Sudah tahu menikmati. Di A, sudah dikatakan. This party benar-benar menyenangkan. Maka jawabannya di sini. The best answer for question number five is D. Oke, Alhamdulillah ya.